Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kepri menyita 777 pieces produk peningkat stamina atau suplemen di salah satu distributor di kawasan Royal Syncobatam Center. Diduga produk ilegal dan berbahaya ini sudah didistribusikan selama 2 tahun belakangan ini ke hampir 60% lokasi gym yang ada di Kota Batang. Inilah berbagai produk peningkat energi dan stamina ilegal yang berhasil disita petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kepri dari salah satu gudang distributor di kawasan Royal Syncobatam Center beberapa waktu lalu. Penyitaan ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh BPOM Kepri dari masyarakat terkait adanya obat peningkat stamina atau suplemen yang tidak dilengkapi izin BEPOM dan berdiri di pusat kebugaran tubuh atau gym di Kota Batam. Kepala BPOM Kepri, Bagus Heri Purnomo menyebutkan, pemilik toko sudah 2 tahun melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan mengandung protein tinggi ini dengan mendistribusikan tanpa memiliki izin edar ke hampir 60% pusat kebugaran. Bagus menambahkan, mengkonsumsi suplemen dengan protein tinggi tanpa pengawasan dapat menyebabkan gangguan kesehatan hingga kerusakan ginjal dan meningkatkan resiko osteoporosis. Dari total 777 pisi suplemen yang disita PPNS BPOM Kepri, taksiran nilai mencapai 274 juta rupiah. Kepala BPOM Kepri, Bagus Heri Purnomo menyebabkan tindak pidana di bidang obat dan makanan, yaitu menjual atau mendistribusikan produk PIE, yaitu produk diteri suplemen dan pangan-pangan mengandung protein tinggi yang biasa digunakan oleh keluarga lawan di tempat-tempat gym atau fitness, jadi untuk memperbesar otot. Di tempat kejadian perkara, atur TKP ditemukan sediaan farmasi suplemen kesehatan tanpa IGNEDA sebanyak 22 item, sebanyak 533 bisnis, dan produk pangan-pangan tanpa IGNEDA sebanyak 19 item. Kepada masyarakat Provinsi Kepri, dihimbau agar senantiasa berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk olahan makanan, yakni dengan selalu mengingat cek klik, yakni cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!